BALASAN Ah, kenapa wajah semua orang berubah menjadi seperti Elea? Apa yang salah dengan mataku? Kelu Jackson sambil terus berlari menembus pepohonan di laring bukit. Subuh tadi, entah bagaimana ceritanya tiba-tiba salah seorang anak buah gerijeli menjatuhkan kunci di dekat kandang tempat Jackson dikurung. Dia yang memang sedang mengatur siasat agar bisa melarikan diri dari rumah terkutuk itu, segera menyembunyikan kunci tersebut. Setelah dirasa aman sambil mengendap-endap, Jackson akhirnya berhasil keluar dari kediamannya Leona. Mungkin nasib sedang berpihak padanya karena ternyata di luar rumah, para penjaga sedang tertidur di pos jaga. Tanpa membuang waktu lagi, Jackson segera menyelinap keluar sebelum akhirnya dia sampai di tempatnya sekarang. Namun keanehan terjadi, setelah kurang lebih 3 jam Jackson berhasil kabur dari rumah itu, tidak seorang pun datang mencarinya. Sebagai seorang pembunuh, Jackson tentu saja langsung sadar kalau ada yang tidak beres dengan pelarian tersebut. Mustahil tidak terjadi kegemparan di rumah itu saat mereka tahu kalau tawanan mereka terlepas. Sampai di mana akhirnya Jackson sadar kalau sebenarnya dia memang sengaja dilepas, dia dibiarkan bebas dengan tujuan tersendiri yang tidak dia ketahui. Saat Jackson sedang memikirkan rencana orang-orang itu, dia dikejutkan oleh kemunculan Elia. Garis kecil itu entah bagaimana caranya bisa berdiri di sebelahnya. Jackson ketakutan, tentu saja garis kecil yang diincarnya kini sudah berubah menjadi seorang psikopat. Jackson tidak ingin mati sia-sia di tangannya, meski tubuhnya sudah sangat kelelahan dia terus berlari menjauh dari kejaran Elia. Tapi setiap kali dia berjumpa dengan seseorang, perlahan-lahan wajah orang tersebut akan berubah menyerupai Elia. Hal ini semakin membuat Jackson ketakutan, napasnya bahkan hampir habis karena dia terus berlari tanpa henti. Apa ini adalah salah satu rencana nyonya Leona? Itulah kenapa dia sengaja membiarkan aku pergi dari rumahnya. Goang Jackson menerka-nerka. Takut lagi berlari, Jackson memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar, tubuhnya yang kurus nampak dibasahi keringat. Baru saja dia bernafas dengan normal, dia kembali dikejutkan oleh kemunculan Elia yang datang sambil menggenggam pisau di tangannya. Sontak saja hal itu membuat Jackson terperanjat kaget kemudian kembali berlari menjauh dari tempat itu. Sihit kenapa Elia ada di mana-mana? Ini benar-benar nyata atau hanya halusinya sih saja? Atau, langkah Jackson terhenti dia menelan luda ketika teringat dengan sesuatu yang kemungkinan besar sangat berhubungan dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Suntikan itu? Jangan-jangan? Di dalam perumah bawah tanah, Leona berserta Greg dan anak buahnya yang lain tengah memperhatikan Jackson dari layar di hadapan mereka. Mereka nampak puas melihat pembunuh itu ketakutan karena halusinasinya sendiri. Sembari membelai-belai rambut panjang istrinya, Greg menanyakan suatu hal yang membuatnya sangat penasaran. Honey, berapa lama obat itu akan bekerja mempengaruhi pikirannya? Tidak ada patasan waktunya, Greg, karena pada dasarnya Jackson sudah lebih dulu menanamkan ketakutan itu di dalam pikirannya sendiri. Obat yang disuntikan Hansen ke tubuhnya itu hanya sebagai pelumah saja supaya efek halusinasinya semakin membesar. Jawab Leona tanpa melepaskan tatapannya dari depan layar. Apakah kemungkinan dia menyadari semua ini, Hon? Tanya Greg lagi. Leona mengangguk. Bahkan sekarang dia sudah menyadari ada yang tidak beres dengannya. Lihat saja dia diam seperti itu pasti karena sedang memikirkan obat apa yang disuntikan ke tubuhnya kemarin. Tapi meskipun begitu, Jackson akan tetap merasa ketakutan karena seorang psikopat hanya akan takut pada sesama psikopat lainnya. Dia menorehkan rasa takut luar biasa di diri menantu kita, sudah pasti dia mengerti sebesar apa efek yang bisa ditimbulkan saat kejiwaan seseorang mulai terganggu. Jackson akan mati dalam ketakutan yang dia buat sendiri. Semua anak buah Leona tersenyum puas mendengar ucapannya. Sejak dulu, sejak awal mereka direkrut menjadi bagian dari rumah ini, mereka selalu saja tak bisa berhenti mengagumi sosok wanita dingin dan baik hati ini. Segala rencananya selalu berada di luar ekspektasi mereka. Terlalu jenius sampai-sampai mereka selalu dibuat tercengang, sungguh beruntung mereka bisa menjadi bagian dari nyonya pemilik rumah ini. Di dalam layar terlihat Jackson yang kembali berlari memasuki hutan. Jika kalian bingung dari mana Leona bisa melihat keberadaannya, jangan lupa kalau seluruh kawasan bukit itu adalah miliknya. Sudah pasti di setiap jengkal daerah tersebut telah terpasang ratusan kamera tersembunyi. Tak lupa juga di tubuhnya Jackson sudah terpasang alat yang memudahkan mereka untuk melacak keberadaannya. Jadi sejauh apapun Jackson berlari, dia tidak akan pernah bisa lepas dari mata Leona. Semua orang yang sudah berani mengusik ketenangan wanita ini hanya akan memiliki akhir hidup yang sangat buruk. Leona seraju tidak akan membiarkan musuh-musuhnya mati dengan mudah, dia akan membalas dengan cara yang sama namun seribu kali lebih menyakitkan. Seperti sekarang Jackson menyiksa batin menantunya dengan bayangan ketakutan akan pelecehan dan juga penganianyaan. Dan sekarang Leona membalasnya dengan menciptakan sebuah halusinasi yang jauh lebih buruk. Belum lagi dengan siksaan yang diberikan Lan dan juga nakbohnya yang lain tanpa ampun. Leona akan membuat Jackson merasakan penyesalan hingga ke tulang belulangnya. Yonya saat ini Nona, Elea dan Tuan Muda sedang menuju kediaman Tuan Brian, sepertinya sesuatu sedang terjadi di sana. Lapor Hansen sambil memperhatikan pergerakan di dalam table, tablet yang dia bawa. Aneh, bukankah menantu kita sedang sangat membenci Tuan Karim Horn? Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba mau menyembangi rumah kakenya? Tanya Greg, heranan. Cari tahu penyebab kenapa mereka datang ke sana? Peringatkan Gabrielli, di rumah itu ada sokar cacing yang sedang bermimpi untuk naik ke atas hingga sana? Perintah Leona dengan seribu maksud dibalik ucapannya. Baik Nyonya, sawut Hansen, ada perintah lain? Coba kau hubungi Gabrielli, minta dia untuk menanyakan pada Elea kematian, serta apa yang dia inginkan untuk Jackson. Aku mulai muak dengan permainan ini, sangat membuang waktu. Hansen mengangguk, setelah itu dia segera menghubungi Gabrielli untuk menyampaikan pesan Nyonya-nya. Horn, menurutmu apa yang akan terjadi pada Tuan Karim jika Nyonya kelarisnya datang ke negara ini? Aku dengar semalam anak buah kita melapor kalau bangsawan itu sedang dalam persiapan untuk datang kemari. Tanya Greg. Kemungkinan besar akan terjadi pertumpahan air mata yang cukup dasyat di kediaman Nyong, Greg. Tapi aku tidak peduli dengan hal itu. Yang aku khawatirkan adalah mental menantu kita. Aku sudah tidak tega melihatnya terus-terusan ditekan dengan kenyataan pahit ini. Jawab Leona sembari menarik nafas panjang. Namun menantu kita sangat indah, tapi sayang kisah hidupnya tak seindah nyamannya. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah lain. Aku yakin sekali kalau anak dari saudara Tiri, Nyonya kelarisnya tidak akan membiarkan menantu kita hidup dengan tenang. Dari laporan anak buah kita saja, aku sudah bisa mencium aroma keserakahan di diri mereka. Taklah yang masih belum terbentuk, dia masih sedikit polos. Meskipun tidak sebodoh yang kita lihat, aku hanya khawatir kalau menantu kita itu akan terbujuk oleh larwe rayuan Kimi dan Pulgi. Kira itu jauh lebih kejam dari tampilan fisiknya yang sekarang. Kalau begitu perluka kita menyingkirkan mereka semua, Tanya Gerik dibaringan dengan smirik jahat di sudut bibirnya. Itu sudah pasti kita adalah orang tua Gabrielly dan Elia, jadi mana mungkin kita membiarkan parasit-parasit itu merongrong ke utuhan rumah tangga anak kita. Kimi dan Pulgi tunggu setelah mereka mulai beraksi, dengan tanganku sendiri aku bersumpah akan menghabisi nyawa mereka. Jawab Leona, Jangan lupakan aku Hon, aku juga ingin sedikit bermain dengan mereka. Sepertinya akan sedikit menyenangkan jika kita bisa berhadapan dengan lawan yang seimbang. Leona mengganggu, keruangan itu mendadak jadi terasa sangat dingin, ketika dua sejoli ini sudah menetapkan target mereka. Sungguh malang nasib Kimi dan Pulgi, mereka akan segera menghadapi kematian yang tidak disangka-sangka. Terima kasih telah menonton!